Intro Masih dihabar prima, pemerintah kota Banjarmasin terus melakukan peningkatan kualitas tata kota wan pengelolaan berbagai sektor dengan beragam cara. Salah satunya dengan melakukan study banding ke daerah lain. Seperti yang dilakukan Humas Wan Protokol Sekretariat Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Insan Media, melakukan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan dari tanggal 12 hingga 14 Juli 2018. Pemerintah Kota Banjarmasin terus melakukan peningkatan kualitas tata kota wan pengelolaan berbagai sektor dengan beragam cara. Salah satunya dengan melakukan study banding ke daerah lain. Seperti yang dilakukan Humas Wan Protokol Sekretariat Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Insan Media, melakukan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan dari tanggal 12 hingga 14 Juli 2018. Rombongan yang dipimpin asisten tiga bidang pemerintahan kota Banjarmasin, Nurusmin Arda Liwa, disambut Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Isnaini Madani, bersama staf ahli pemerintah kota Palembang, Sadarudin, di salah satu aula di lingkup Pemko Palembang, Baisukan Jumat 13 Juli 2018. Asisten tiga bidang pemerintahan kota Banjarmasin, Nurusmin Adda Liwa dalam pemaparannya menyampaikan kedatangan rombongan Humpro Pemko Banjarmasin bersama Insan Media ke kota Palembang ini lantaran adanya berbagai kemiripan yang dimiliki kota Palembang dengan kota Banjarmasin yang memiliki banyak sungai, terutama untuk sektor pariwisata. Sehingga sangat memungkinkan ujar Nurusmin Adda Liwa untuk saling berbagi informasi terkait pengelolaan pariwisata hingga pengelolaan tata kota. Jadi, begitu banyak kita mengajak untuk serta pekan-pekan wartawan ini agar ini lebih men-expose nanti dikeluarkan di sana bahwa kondisi suatu kota Palembang seperti ini agar bisa diikuti oleh kota Banjarmasin terus berbenah karena Banjarmasin pun terus berbenah, sudah semakin meningkat, semakin baik juga sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Isnaini Madani menyatakan berbagai sektor pariwisata yang ada di kota Palembang diantaranya Jumbatan Ampera di Sungai Musi menjadi magnet tersendiri bagi pelancong di kota Palembang. Selain itu juga terdapat susur sungai yang serupa dengan wisata yang ada di kota Banjarmasin jika susur sungai yang ada di kota Seribu Sungai ini menjelajahi Sungai Martapura sedangkan yang ada di kota Palembang yakni menyusuri Sungai Musi. Beliau mengatakan bahwa kota Sungai ini sebenarnya anugerah, berkah, berkah. Beliau menjelitkan dengan ayat Al-Quran dan nanti kita jadi menikah dirangkan. Ya pernah, 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 ya pernah. Kota yang dibawanya mengalir sungai sungai, dikandangnya ada sungai yang dibawanya mengalir sungai-sungai. Sungai itu adalah sesuatu pun sungai yang besar, seperti itu. Jadi sebesarnya kita ini, di anugerah ini sungai, bagaimana kita bisa memanfaatkan sungai itu bisa menjadi modensi wisata dan sebagainya, menjadi banjir dan sebagainya. Sedangkan Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Banjarmasin, Dahliani bersama Kepala Bidang Perikanan Kota Palembang, Maruli, membicarakan mengenai pengolahan. Pengolahan serta pemasaran iwak, sehingga menjadi salah satu produk khas yang dikenal hingga mancanegara, yakni PMP khas Palembang. Adipura Grecana ini kan harus diri, tidak banyak kota. Dulu, waktu era wali kota sebelum Pak Arno ini, tidak dapat adipura grecana. Nah, pada saat Pak Arno Joyo dapat adipura grecana. Jadi kita keberhasilan di era Pak Arno sudah banyak sekali. Nah, ini yang mungkin banyak yang memang dijadikan bahkan, yang itu dibanding dari pemerintah kota dan kebanyakan untuk datang ke Palembang. Betul-betul bersebaran dengan kota-kota APK masing. Pencananya yang mau dibangun, saya diperkenalkan. Yang saya tanya-tanya adalah, bagaimana pelaksanaan memperolehkan terhadap para pedagang, penjualan yang ada di barang ini. Kemudian, apakah itu kegiatannya siang atau sampai malam, yang memang berada di kawasan segitiga emas, di Jalan Mampung Negara, diurangan 8 Ejir, di Jamanan 73, yang memang berdekatan dengan NovoTel, akan dimulai pembangunannya. Dan perolahannya sendiri itu akan diserahkan ke BUMB, kalau tidak salah itu pilih pasar maupun di sekitar wajib. Nah, ini mungkin Pak, ada videonya yang kita tampilkan, Pak Priwamol yang sebenarnya untuk kota Palembang.